Intro Eko Kuntadi dikritik berbagai pihak setelah cuutannya yang dianggap menghina Ustazah Imas Fatimatus Hara Atau yang akrab disapaning Imas ramai di media sosial Wakil Sekretaris PWN Ujawa Barat, Hafiz Ismail berharap ini jadi pelajaran buat semua pegiat medsos Santun sesuai dengan budaya kita Indonesia Menurut alumni pondok tesantren Lirboyo ini Apa yang ramai saat ini yang diposting melalui cuutannya memang sangat melukai umat muslim khususnya warga Nahligin Kebahasan yang disampaikan Ning Imas itu sangat ilmiah harus dikomentari dengan kecerdasan pengetahuan yang sangat dalam Menurut saya Eko Kuntadi sangat menghina secara personal dan menghina secara ilmiah Papar Wakil Sekretaris PWN Ujabar Hafiz berharap ini harus sampai kerana hukum agar menjadi perhatian publik dan ada efek buat legiat medsos lainnya Mari sama-sama kita perbaiki cara bermensos kita Kita sesuaikan dengan adab dan budaya kita yang santun Tutup Hafiz Ismail yang juga anggota komisi infokom MUI Ning Imas merupakan putri kehak Halik Ridwan, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, kota Kediri, Jawa Timur Tindakan Eko Kuntadi yang juga Timur X Timur Ganjaristini berawal dari video yang diunggah oleh NU Online Dalam video itu, Ning Ima tengah menjelaskan tentang Tafir Surat Ali Iman ayat 14 Kemudian, video ini juga diunggah akun TikTok NU Online dengan judul Tumai Lelaki di Surga Dapat Bidadari, Wanita Dapat Apa? Video itu lalu diunggah ulang oleh Eko Kuntadi di akun Twitter miliknya dengan caption yang dinilai tak pantas Meski cuitan Eko Kuntadi dihapus, tapi tangkapan layarnya sudah beredar luas di media sosial Berikut keterangan berupa ungkapan bernada kasar yang diunggah oleh Eko Kuntadi Polo tingkat gadal, hidup pok cuma mimpi selangkangan, tulisnya Karena unggahannya itu, Eko Kuntadi mendapatkan protes dari warga Nahlatul Ulama, NU Terima kasih telah menonton!